Intro Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Kamala Harris diprediksi kalah di kalangan kelompok muslim dalam pemilihan umum negara tersebut. Hal ini berdasarkan survei yang dirilis Council on American Islamic Relations. Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Kamala Harris diprediksi kalah di kalangan kelompok muslim dalam pemilihan umum negara tersebut. Hal ini berdasarkan survei yang dirilis Council on American Islamic Relations di mana jajak pendapat ini dilakukan selama dua hari pada akhir Agustus dan melibatkan 1076 responden. Menurut hasil survei kandidat Partai Hijau Jill Stein, umgul dari Harris di kelompok muslim di negara tiga bagian. Stein melampaui Harris dengan selisih lebih dari 5% di Arizona, Michigan, dan Wiccansin. Ketiga negara bagian ini disebut-sebut menjadi penentu hasil pemilu. Sebanyak 40% komunitas Arab dan Muslim Amerika mengatakan mereka memilih Stein ketimbang Harris. Di Wiccansin, sebesar 44% responden juga memilih Stein. Harris memperoleh dukungan cukup tinggi di Georgia dan Nevada dalam angka 20%. Direktur Eksekutif Palestina Amerika dari Arab Center, Washington, D.C., Khalil Johnson juga memiliki pandangan serupa. Memilu kali ini bisa menjadi pertama kontestasi politik terpengaruh kebijakan luar negeri. Johnson memandang dukungan masif dari warga Amerika Serikat untuk Palestina merupakan perubahan nyata di negara tersebut. Terima kasih. Terima kasih.